Saya ini saksi hidup saudara, bagaimana Tuhan ubahkan hidup saya. Saya dari orang yang gagal, sejujurnya saya ke Jakarta tahun 97, itu mau sekolah pendeta. Satu menado tahu saya ke Jakarta itu mau sekolah pendeta. Saya didoakan oleh ketua gereja GBI, Provinsi Sulawesi Utara Pak Adekarow, Almarhum Kadidik Mangindaan, Gembala Sidang Gereja Gisi Abraham Yuwono, dan banyak pendeta di menado itu mendoakan saya untuk sekolah pendeta. Jadi saya dari menado karena takut naik pesawat, naik kapal laut. Maklum. Jadi saya naik Lampelu sampai Jakarta, sampai Jakarta sekitar dua bulan saya tinggal di rumah orang. Sponsornya datang, bilang kalau sekolah itu batal, karena pendaftaran sudah tutup. Jadi saya ditawarin untuk sekolah untuk main musik. Saya suka main drum, jadi saya diajar untuk ada sekolah namanya Proskuneo. Di Bandung adalah sekolah musik gereja. Saya bilang, oke kita mau. Terus mereka pamit mau ke Bandung, mau mendaftarkan Mongol sekolah, sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan mereka. Jadi saya kalau boleh jujur, waktu itu sempat berpikir, orang bilang begini, kenapa Mongol kalau gak jadi sekolah pendeta, kenapa gak pulang menado? Saya berpikir Abraham menjadi sukses karena dia keluar dari rumah orang tuanya. So saya udah keluar dari menado, otomatis ngapain saya balik? Pertama, saya kenapa gak mau balik? Malu coy. So pamit mau sekolah, pulang gagal, mau taruh dimana ini muka. Karena pasti orang menado akan tanya, Yesus gembala dimana? Darah Yesus belum. Itu nanti kan pasti diejek, so jauh-jauh, so didoakan gak jadi. Jadi akhirnya saya bertahan di Jakarta dengan jualan koran di Tugutani. Dari tahun 1999 saya jualan koran. Selama setahun lebih, jadi dalam satu hari saya punya pekerjaan tiga. Pagi, di rumah makan padang, kalau Anda suka ke jalan Sabang, tahun 1999 sampai 2000 ada rumah makan padang, di ujung pas belok kanan mau ke kebun siri. Nah saya dulu situ kerjanya Pak, gajinya cuma 245 ribu per bulan. Tapi boleh bawa makanan pulang. Terus sorenya jam 4 saya ambil koran, jualan harian terbit, harian terbit, suara pembaharuan, poskota dan kompas. Poskota status sore udah tinggal gopek. Jadi poskota gopek namanya. Jadi kita jualan di situ, terus orang menaduk teman-teman pada gak ada yang mentemenan karena dulu waktu itu saya karena tinggalnya daerah Keramat, Sentiong, kebakaran satu rumah abis satu kompleks. Karena dempe-dempe tante itu kan daerah terpadat di Jakarta Pusat. Jadi kebakaran satu rumah abis 200 rumah. Saya tinggal di arah situ, otomatis kalau banjir kita akan nginep sama-sama kecoak. Ada tikus kadang suka lewat, karena kan banjir. Jadi akhirnya kecoak dan tikus pun ngungsi ke kamar kita. Gak apa-apa karena kita gak bisa ngeluh. Kosan bukan 2 jutaan coy, kosan 250 ribu. Masih bersyukur kita cuma sama kecoak. Kalau sama kelabang, meninggal biji mata di catang. Tapi satu hal yang pasti saya tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah bersungut-sungut sampai hari ini. Salah satu kunci kesuksesan kita adalah jangan pernah bersungut-sungut. Karena menurut Alkitab, bersungut-sungut itu meragukan kuasa Tuhan. Jadi jangan, aduh Tuhan, aduh jangan coy. Santai aja. Hidup ini dijalanin, jangan dipikirin. Karena kalau dipikirin, terbukti no, ada kung-kung. Udah usia 87, masih praktik loh coy. Lah kita no temen gue, 42 tahun struk. Orang tanya kenapa dia struk? Karena hidupnya dipikirin. Harusnya hidup ini dijalanin. Karena kalau lu pikirin, lu bisa sencing plus hempen. Udah PA, bodoh lagi. Kenapa? Karena saya boleh jujurin. Kan sencing itu kan PA. Kalau bahasa gaul. Jangan bilang gila, PA. PA itu penyakit atas. Hanya berlaku di bagian otak coy. Berarti ada yang geser sama kayak Mongol. Saya kalau PA itu gak kena. Karena kan ada kacamata. Kan saya mata gak minus ya, minus otaknya. Jadi saya kacamatain. Jadi bapak, ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Proses Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Asal kita gak takut sama Tuhan. Kita gak khawatir sama Tuhan. Jadi gak usah ribet pak. Jadi kalau orang-orang begini ngel. Kok lu suka ngomongnya PA? Karena justru menurut kaida bahasa. PA itu paling halus. Kalau kita ngomongnya gila itu kasar. Mending PA. Hanya orang tertentu yang ngerti artinya PA. Iya kan? Jadi sampai hari ini saya bisa bertengger sebagai stand-up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Karena Tuhan sayang. Ya toh, kalau saya mau hidup mikir. Saya gak bisa jadi pemain sinetron. Ya saya pasti mikirin muka. Yang main sinetron pastikan butuhnya yang ganteng. Laguah. Jauh, coy. Ya saya kalau main sinetron paling cuma jadi korban jatuh dari pohon. Ditabrak mobil. Jadi ganteng-ganteng serigala gue cuma manggilin alien. Dobro, bro, bro, bro. Ditabrak ter. Ditabrak mobil pulang. Sinetron paling lama tuh Maija pengen ke Mekah. Itu saya sampai bisa beli mobil Ferrari. Cakut sayang. Saya jual lagi pajaknya gede. Yang kedua gak cocok sama muka saya. Muka saya memang cocoknya Avanza udah cukup. Saya mau pergi mau pakai mobil semahal apapun gak ada yang percaya itu mobil Mongol. Ya udahlah itu-itu aja gitu kan. Boleh jujurlah kadang-kadang mikir terus gimana ngol. Ya gak apa-apa. Saya di sinetron Maija pengen ke Mekah itu pas episode judulnya Babi Ngepet. Coba cari di Youtube ada. Dan itu saya cuma gendong babi tanpa dialog. Jadi yang jadi siluman ratu babi itu almarhumah Priti Asmara. Saya yang gendong-gendong babi sama Sony Wakwaw. Tanpa dialog. Terus mau marah. Jadi gak usah coy. Nikmatin aja prosesnya. Yang penting kan di ujungnya per episode 11 juta. Itu. Sehari 3 episode berarti penghasilan saya sehari 33 juta. Kenceng. Itu. Saya adalah stand up comedian dari Sulawesi Utara. Saya orang menado asli. Mama orang menado. Papa orang China. Papa saya kasih nama saya Wang Tian Chen. Ya kan uangnya tuh uang raja. Tiennya tuh Tien tambah. Chennya tuh Chen lurus. Cakep. Ya kan. Keren seorang raja yang tambah lurus. Meleset ternyata. Agak bengkel. Agak mengkol dikit. Tinggal apa-apa. Santai aja coy. Saya main sinetron banyak. Saya main film. Udah 48 film saya main. Itu belum yang cameo ya pak ya. Yang keliatan pantat lejo. Belakangnya doang ya. Oke bro. Udah hilang. Itu gak dihitung. Kalau dihitung semuanya otomatis ada sekitar 69. Tetapi ada 48 film yang saya bintangi. Empat jadi cowok pak. Cuman empat saya jadi cowok. Empatpuluh empatnya bencong pak. Termasuk kalau anda nonton komik 8 kok jadi Sailor Moon kan pak. Ya kan. Ya kan. Saya berpikir yaudahlah cukup lah. Gak apa-apa jadi Sailor Moon sekali. Tau-tau episode 2 saya jadi apa. Wonder Woman pak. Ya kan. Jadi Wonder Woman. Pake sepatu warna merah. Terus nanti episode 3 katanya jadi apa. Catwoman. Ini gak apa-apa. Ini penting duit saya. Itu. Gereja marah. Ya wajar. Karena jadi bencong. Karena di satu sisi hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan jadi bencong. Pilih dong karakter yang memuliakan Tuhan. Ribet pak. Susah. Serah Mario Dewanto. Al-Ghazali. Aliando. Vino Bastian. Reza Raherdian. Masih pada hidup. Gak nyampe gue disitu. Menunggu mereka dulu dipanggil Tuhan. Kok mereka masih hidup. Ya kita kebagian yang jatuh. Ditabrak aja masih hidup. Susah. Ini itu. Tapi satu hal yang pasti Tuhan gak pernah gagal dalam rencananya. Buat hidup kita. Amin. Jadi orang-orang saya waktu dulu masih gembel. Orang menadung. Ada yang mau temenan sama Mongol. Semua cuma bilang beking malu. Beking malu. Lebih baik pulang menado. Masa jadi gembel. Semua gak ada yang mau temenan. Tapi di saat saya jadi artis. Semua ngaku saudara. Tergenapilah Matthew 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan isak. Saudara semua. Saudara semua. Jadi akhirnya Mongol sampai hari ini gak pernah Natalan di Menado. Bukan soal sombong. Pulang Jakarta ginjal hilang Pak. Karena pasti semua datang. Ih Mongol gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Dulu pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Duh. Ribet. Silsilah keluarganya. Jadi orang kadang-kadang ngomong terus gimana kalau ngadepin hidup sebagai anak Tuhan. Ya santai. Ibadah jangan pindah gereja. Anda udah beribadah disini. Tetaplah disini. Mujisa terjadi atas diri kita masing-masing. Bukan ropongan. Gak ada gerombolan semua sakit kepala. Semua disembuhkan. Gak ada. Masing-masing hadir ada yang sakit kepala. Ada yang PA. Ada yang sakit ini. Dompeknya kurang. Ada yang sakit dada. Gak ada yang semua dalam satu ibadah sakit kepala semua. Mujisat berlaku berarti atas diri kita masing-masing. Oke. Yang kedua. Jangan pindah gereja karena mujisat. Banyak orang karena disona orang sakit gigi disembuhkan. Pindah. Legeridan mati balik lagi kesini. Ikan ngeselin. Mending kremasi dia jangan dimakam kalau begituan. Banyak kejadian gereja pada curhat. Duh di gereja sana. Ada teman saya juga. Kamu ngolah di puji tua. Saya tuh tadi pagi sakit gigi dari semalam. Puji Tuhan saya ke gereja tadi. Aduh memang Tuhan luar biasa. Ibadah keempat disembuhkan Tuhan. Otak saya langsung mikir lu salah. Kalau mau sembuh harusnya dari ibadah pertama. Kenapa nunggu ibadah keempat? Empat kali persembahan. Satu kali persembahan lima ribu. Otomatis hilang dua puluh ribu. Sakit gigi beli ponstan cuma seribu lima ratus. Otak gue Cina. Ngitungnya kenceng. Iya kan. Mending lu beli ponstan sepapan dua hari punya. Jadi kadang-kadang kita sebaik logik. Jadi hidup ini selalu bilang logik. Yang penting jangan terlalu ribet. Saya gak punya pasangan. Saya jomblo. Duda soalnya. Nikah lagi gereja marah. Mumet gue. Pak Gembala boleh nikah lagi gak? Eh gak boleh ngol. Pernikahan sekali seumur hidup. Lah terus kalau nikah lagi gimana pak? Nunggu mantan istrimu dipanggil Tuhan. Lah dia masih hidup. Lah terus kalau dia belum meninggal. Gue gak mikir kawin kawin dong. Ya gue berdoa sekarang. Doa pagi. Tuhan cabut nyawanya. Soalnya kalau dia masih hidup. Gue belum boleh nikah. Tapi puji Tuhan. Mantan istri saya udah menikah dengan orang Surabaya. Sama-sama menado. Istri saya mantan. Mantan istri orang menado. Sekarang udah nikah dengan orang Jember. Otomatis saya udah nikah lagi. Kemarin harusnya udah bayar gedung. Udah bayar semua. Tapi kita putus. Udah tinggal tiga minggu lagi pernikahan. Putus cuma karena masalah sepele. Masalah perjanjian peranikah. Kami kan di dunia artis itu ribet di perjanjian. Saya gak pernah keberatan dengan perjanjian tersebut. Cuman jumlahnya yang bikin saya keberatan. Karena saya nanya sama calon istri. Emang lu minta berapa persen dari penghasilan saya buat engkau? Dia bilang sih cuma minta tiga puluh persen. Nah itulah yang saya kenapa saya putusin. Karena Tuhan aja sepuluh persen. Masa gede Andi ya. Gitu. Tuhan sepuluh persen. Dia tiga puluh persen. Dikalah dong Tuhan. Sampai nanya lu saudara namu Bunda Maria. Lu gede Andi situ. Dikalah nikah orientasinya duit. Terus gimana dong kalau gue gak punya duit. Ya tuh. Yaudah lah mending gak usah nikah dulu lah. Ngurusin anak sekarang usia sebelas tahun. Cantik, gendut, pesek. Gak apa-apa lah. Yang penting hidup. Ya kan. Pesek gak apa-apa. Yang penting kan lubang hidungnya dua. Karena kalau satu kan kasihan ngusan. Melele dong. Hidungnya satu. Anak saya rajin sekolah minggu. Cuman dia tomboy. Dan memang ada ya agak sedikit. Sama lah kayak bapaknya sebelum bertobat. Sekarang naik kelas 5 SD pulang-pulang rumah. Pih aku juara satu lagi. Hah? Ih Pih beneran CC juara lagi loh. Boleh. Wih dari kelas 1 SD sampai kelas 5 juara satu terus. Tau-tau dia bunyi. Terus Pih kata suster. Sekarang karena udah kelas 5 SD. Uang jajan CC udah ganti Pih. Udah 300 ribu per hari. Gue langsung bilang darah Yesus serius. Ini gue cuman 100 perak pak. Dulu bagi-bagi lagi 25-25-25. Beli permin rokok-rokoan. Yang gigit ujung bungkus lagi. Gigit ujung bungkus lagi. Dua minggu tuh permin rokok gak habis-habis. Lah ini anak 300. Mami bunyi. Anak dok cuman satu. Kasih cu. Gue langsung. Oh iya kan anak satu ya. Saya udah nyari duit naik pesawat kiri kanan. Buat siapa? Kalau bukan buat dia. Dikasih 300. Tiap hari 300. Tiap hari pas datang saya kepikir. Di setahun nih anak 300. Ada yang salah nih di jajan. Kalau 300 ribu selama 6 bulan kebeli mobil apa? Dapet Innova pak. Saya penasaran ke sekolah. Shalom suster. Eh pak Mongol mau stand up? Enggak. Setiap kali gue ke sekolah ditanya mau stand up. Enggak pak. Suster mau nanya dok uang jajan sekarang berapa ya keputusan dewan sekolah? Loh. Oh iya pak Mongol kan gak hadir ya. Cuman ibu. Mama saya yang hadir. Iya. Emang berapa suster? 20 ribu pak sehari. 20 ribu. Ada yang salah nih anak. Dia pulang sekolah gue tanya. Cece sini dong. Ih papi udah pulang. Kenapa pi? Uang jajan di sekolah berapa? Segitu pi. Ini segitunya gimana? Segitu beneran? Serius. Kan Tuhan narah bohong pi. Segitu. Dia gak mau kasih tau tuh segitunya berapa. Karena ada omanya di depan dia. Jadi segitu pi. Serius. Enggak soalnya tadi papi ke sekolah kata suster 20 ribu. Nah segitu. Lah terus sisanya kemana? Diambil omah. Ternyata mama Mongol mafia. Disus tau tuh ibu-ibu menado. Anak juga aduh. Saya memanjakan anak sampai ditegur banyak hamba Tuhan. Karena anak saya mau minta apa saya beliin. Anak saya mau suruh apa saya kasih. Dia minta beli mobil Michael Schumacher saya beli. Semuanya gue beliin. Orang bilang gak boleh manjain anak. Saya gak pernah manjain anak pak. Tapi saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena Tuhan pernah nagur murid-muridnya tuh. Di saat marahin anak-anak. Karena Alkitab berkata biar bagaimanapun. Anak-anak inilah yang punya kunci kerajaan surga. Dia yang megang kuncinya pak. Lu kalau dia datang error kuncinya hilang. Gak masuk serombong. Jadi dia mau minta apa gue kasih. Karena gue tanya. Cek kuncinya mana biar papir. Jadi santai-santai aja. Sekarang mama hari ini ada di gereja. Tadi sebabnya. Mami so di gereja. So di gereja. Cuman mami pindah gereja pastor. Udah gak di GBI lagi. Bukan karena dia sakit hati sama gereja. Tapi dia stres di gereja. Karena mama saya tuh pencinta Teresa Teng. Yang Tien Mimi. You shall eat Tien Mimi. Itu kan lagu favoritnya ya kan. Yang goodbye my love. What the eye. Chai Chien. Nah itu. Ya mama saya tuh ngefans sama Teresa Teng. Berangkatlah ke Beijing. Tato Alice. Cakep. Sekarang usia 73. Turun ke bawah. Jadi. Waktu muda alisnya di atas. Sekarang turun sesenti. Oh Tuhan. Jadi kalau dia pulang ke gereja. Darah Yesus. Kenapa tuh alis mi? Wah itu langsung mukanya mengkerut lu. Aduh. Itu bisa jadi batu tuh. Kalau dia ngamuk. Jadi kalau jangan ditanya. Kalau alisnya mencong. Jangan. Aduh. Jadi maling kundang dua. Jadi setiap hari. Kalau ke gereja jam 4 pagi. Udah bangun. Kompres pakai es batu. Ditarik. Aduh. Aduh. Ternyata saya boleh jujur ibu-ibu. Es batu. Bisa mengembalikan alis. Yang udah mulai menciut. Dan mama saya lakuin itu. Ke gereja dia minggunya ke glow. Ibadah baru memulai. Ibu sebelahnya nyenggol. Ibu alisnya turun. Ternyata alis yang pakai es batu. Jangan kena AC. Menciut langit. Jadi mami sekarang pindah di GPIB Immanuel. Di depan stasiun gambir. Jadi dia duduknya selalu sebelah jendela. Karena kena angin. Tuhan Bardosa paling terakhir. Nah tadi kan di hotline tentang anak muda. Dan tentang anak-anak sekolah minggu. Saya bersyukur banget di gereja ini. Sekolah minggu tuh punya ruangan khusus. Nggak diikutkan di ibadah orang dewasa. Itu justru bagus. Karena saya boleh jujur saat ini generasi kecil kita. Kehabisan sesuatu yang khusus buat mereka. Contoh dalam hal film. Kalau saman saya dulu. Ada film si Unyil. Khusus anak kecil. Masih ingat tuh bapak-bapak yang di atas usia empat puluhan. Ada si Unyil tuh. Di mana Pak Oga menodong. Ada Pak Raden yang mau beri nasihat. Betul? Selalu kan Pak Raden yang ngasih tahu. Ngasih apa. Menasihati apa. Pak Oga cuma tidur-tidur. Dinasihatin oleh Pak Raden. Saat ini generasi kita. Tidak diperhadapkan dengan film yang bermutu khusus mereka. Contoh film yang tidak bermutu itu. Film Marcia and the Bear. Anak usia empat tahun. Bergaulnya bukan sesama anak-anak. Tapi sama binatang. Kalau sama bebek masih boleh. Ini sama beruang sama serigala. Anaknya siapa ini? Lu sama bebek aja bisa juga meninggal. Lu gaul sama beruang. Dan sama serigala. Dan tercatat kenakalannya tuh luar biasa. Buktinya di mana? Serigala sama beruang yang lari gak kuat ngurus ini anak. Ini anak siapa? Orang tuanya mana kok disuruh bergaul? Ya Allah sama beruang. Tapi beruang itu binatang buas. Serigala itu binatang buas. Kita anak kecil di patok ayam. Ya game over. Apalagi sama beruang. Dan itu baru siapa? Marsya. Belum sincan. Ya Allah Marsya sama sincan. Nika tinggal di Belesa. Gue pindah kelapa gading. Sumpah. Gue ga mau tetanggan sama dua anak PA ini. Ya Allah. Ya ampun Tuhan Yesus. Itu baru Marsya. Belum lagi Dora. Film Dora tuh film paling bikin kesel tingkat akhirat. Karena kenapa? Karena selama saya nonton film Dora. Belum pernah saya denger Dora gak nanya. Karena kerjaan Dora selalu nanya. Dan gue gak tau siapa orang tuanya. Gak dijelasin di filmnya. Selalu kelayapan. Ini anak siapa umur enam tahun jalan-jalan doang. Bawa-bawa sama monyet. Dineselin loh. Mau kemana kah kita hari ini? Lalu yang jalan kenapa nanya oneng? Aduh ya ampun Tuhan Yesus. Kadang-kadang Dora kalau berani tinggal ini. Sudah gue pites tuh bapaknya. Disuka nanya. Dimana kah rumah nenek? Dan kita yang nonton ikut jawab. Sok tau jadinya. Emang lu sodaranya Dora kok dijawab? Di. Jangan dijawab bos. Terus suka nanya. Ngasih lu lagi yang bikin kesel. Mau kemana kah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Disuruh jawab kita yang nonton. Dan kita suka spontan ke hutan. Dia teriak. Tidak kita ke pantai. Remote gue banting. Di kalau begitu ngapa nanya oneng? Dih, jalan-jalan aja. Di tengah hutan dia lagi jalan. Tau-tau ada serigala warna kuning. Siapa yang namanya? Duh ya nonton berarti ketahuan. Di jebakan Batman itu sebenarnya. Di tengah hutan dia jalan. Tau-tau ada serigala. Bukannya lari. Dia nanya, ada apakah di belakang Dora? Itu serigala, Pak. Di kalau dikejar bebek masih boleh lari lah. Serigala, lu mau lari kemana? Muruh enam tahun. Terus kita mau marah susah. Sponbops. Lebih PA lagi. Tinggal di bikini bottom. Kedalaman 150 meter di dalam laut. Ih bisa masak air. Deguan PP. Ini yang geser otak gue apa filmnya sih? Kok api nyala dalam air ya? Saya pernah dulu ikut pramuka. Masak air di atas pasir. Susah banget nyala. Nyatu api. Lah ini dalam air, Pak. Nyala. Belum lagi karakternya Sponbops. terbuat dari Tuan Patrick terbuat dari binatang api? Squids api? Nama satu? Terbuat dari api binatang api? Tuan Krebs binatang api? Anaknya Tuan Krebs? Bayangkan loh. Ini Bapaknya ke piting kok anaknya paus. Ini piye. Ini Bapaknya mana? Anak emaknya Sopo. Masa emaknya? Bapaknya ke piting. Emaknya paus. Lahir anak paus. Di meninggal ke pitingnya, Pak. Tetapi kita mau marah susah. Saya adalah stand-up comedian yang paling sering ditegur oleh gereja. Saya belum pernah ditegur oleh KPI. Komisi Penyiaran Indonesia. Ormas, TNI maupun Polri. Saya paling sering disidang bahkan. Oleh gereja. Karena saya marah-marahin pendeta. Anda tahu saya marah-marahin pertama? Ini gara-gara berdoa minta Tuhan suruh datang. Coba dengar. Tuhan, hadirlah di tempat ini. Disuruh datang. Ini pendeta lupa. Ayat Al-Kita berkata, kalau Tuhan datang, kiamat. Dijangan dipanggil, Pak. Dijangan. Al-Kita berkata, Yesus duduk di sebelah kanan ala Bapak. Lu suruh turun. Itu Tuhan bukan tecelup. Naik turun, naik turun. Jangan, Pak. Benaran loh, kalau saya dengar pendeta doa tuh. Hadirlah di tempat ini. Gue langsung pulang goblok, nakut-nakut ini. Dijangan dipanggil, Pak. Saya boleh jujur, di agama Islam pun dibilang, Isa Al-Masih datang. Kiamatlah kita manggil. Jangan dipanggil, Pak. Yesus sebelum naik ke surga, dia bilang, apa aku akan memberi pribadi yang ke- ketiga namanya. Nah itu yang dipanggil, jangan Tuhannya. Jadi kalau Tuhan datang, telolet, telolet game. Stres gue langsung. Jadi jangan begitu, Pak. Mau umur panjang, gampang. Budek obatnya. Soalnya mengolpi oma, meninggalnya lama, sampai 100, karena dia budek. Jadi dipanggil-panggil mungkin dari tahun umur 70, Yohana, Yohana. Hei Yohana. Oma saya namanya Yohana. Eh Yohana. Malaikat bilang, bos budek. Aduh lama mati. Begitu. Nggak usah ribet, Pak. Nggak usah ribet. Nenek saya pelarian dari China masuk ke Indonesia tanggal 9 November 1912. Bisa umur panjang, karena nggak mikir hidupnya. Lih saman dia katanya lagi hidup. Lih saman perang. Dia lagi buang air besar di kali, di petak 9, tau-tau ada bom. Lih dia nggak sempat mikir, cebok, Pak. Dia kabur. Saya bilang, iya, amat jorok banget sih, haya. Biar gue jorok, kan ada lu jadinya. Lih kenapa nggak cebok? Haya, kalau gue cebok, pasti ditembak Belanda. Lih bener, sama dulu kan ada bom, pasti tentara Belanda. Lih bener sama dulu kan ada bom, Terus mau tanya, gimana bersih ini? Ya udah, nggak usah mikir. Cari aja daun pisang. Lih saya pernah coba, Pak pakai daun pisang. Ya ampun Tuhan, Ngesus setebel apapun, koyak. Atau bertobat. Serius. Jadi orang suka nanya, ini paling terakhir, kenapa Mongol bisa sukses? Saya tidak pindah gereja dari 1999. Sampai hari ini, saya masih tetap di gereja GBI. Ibu Gembala saya seorang janda. Jemaat saya cuma sedikit. Kalau saya ingin jadi artis yang ingin gereja besar, saya bisa. Terus untuk bisa naik mimbar dulu, GBI punya syarat harus ikut dolos kem. Saya ikut, Pak. Udah artis dimarah-marahin gurunya. Pingin gue gampar tuh guru. Cuman gara-gara Alkitab, gue tinggal di ruang belajar. Gue balik dari makan, hilang Alkitabnya. Diumumin. Tadi ada hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Gue langsung, ya gue lagi nih. Tapi itu aturan yang udah dibekukan, yang udah diperlakukan, lakukan. Tidak berarti kita mentang-mentang jadi artis itu serta-merta punya, oh gue punya jalur khusus. Ya enggak. Saya ikut sampai lulus. Teman-temannya bilang, kenapa lo gak bayar aja, ini gak bisa, pelayanan gak bisa dibayar. Termasuk untuk hari ini pun, saya ditelepon. Saya langsung bilang, untuk gereja, saya tidak pernah pakai red. Karena kalau saya pakai red, saya boleh jujur, saya dengan calon stand-up komedian termahal, otomatis 55 juta, 15 menit. Sekarang udah berapa? Yang kedua, kenapa saya tetap diberkati, kenapa saya diberkati Tuhan? Karena saya taat dalam hal memberi apa yang Tuhan punya, 10 persen. Anda jemaat di sini, mau diberkati Tuhan? Berani memberi 10 persen buat Tuhan. Ingat, bawa ke gereja, jangan ke ibu janda. Saya pernah ketemu bapak-bapak, perpuluhan mau dikasih ke anak yatim ya, Kak Mol gak boleh. Diakonia untuk ke anak yatim, perpuluhan bawanya ke gereja. Dan biarkan gereja yang mengelola duitnya. Gak usah pusing dipakai buat apa. Saya stress dulu waktu ngasih perpuluhan. Waktu masih gembel 200 ribu, gue ikhlas. Lah sekarang jadi artis, udah penghasilan 400 juta, mumet otak gue. Darah Yesus gede banget di duit. Apalagi gue ada cinanya, sayangkan. Gue mikir, aduh, kenapa gereja 10 persen ya? Sebelah kan cuma 2 setengah. Kayaknya loh. Lepikir, aduh gimana ya? Udah gitu, yaudah lah gue kasih 40 juta. Dua minggu manggung-manggung, minggu ketiga datang, ibu gembala cincinnya baru. Mumet otak gue. Darah Yesus, gue dibeliin cincin tuh. Jujur, jujur, itu kesaksian ini gak pernah berubah, boleh cari di Youtube. Saya gak pernah berubah ini soal ini. Saya gak ke gereja 4 bulan, pastor, jujur. Karena bener Alkitab bilang, dimana hartamu, disitu hatimu. saya berat sama hartamu, saya 4 bulan gak ke gereja. Ditegur Tuhan saat doa pagi. Saya lahiran GPDI. Sampai hari ini pastor, saya masih beston jam 3 pagi. Jadi saya lahiran GPDI dengan lagu favorit, setiap kali beston, ada pertemuan di udara. yang tua-tua pasti tahu tuh lagu. Ada pertemuan di udara. Itu doa beston, kan makin kebawah. Kita tidur ulang. Saya jujur 4 bulan gak ke gereja. Doa pagilah saya ditegur Tuhan. Engkau mau hitung-hitungan dengan hartamu, cuma kalimat itu doang. Walaupun darah Yesus, aduh. Gue langsung inget, napas gue sehari berapa oksigennya, darah gue berapa, jantung gue berapa, berarti gue nunggak sama Tuhan. Cuma 40 juta gue hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan balas, langsung Tuhan bilang, mulai besok lu napas hari tiga kali. Ini mumet gue. Dari situ sampai hari ini, saya tidak gagal memberi perpuluhan. Orang tanya, bagaimana caranya mengol biar tidak stres? Kasih setiap kali kita dapat. Jangan dikumpul. Saya ikutin Esther, coba baca di kitab Esther. Setiap Esther mendapatkan harta dari Ahasyaweros, suaminya, langsung dititip ke Mordecai malam itu juga. Jadi saya kalau seandainya ini dapat persembahan kasih, langsung saya kasih ke gereja apa yang menjadi haknya gereja. Jadi enggak berat coy. Yang bikin berat itu dikumpul. Langsung bunyi darah Yesus. Tapi kalau dikasih saya setiap hari ini, hari ini nanti ada acara di sana juga saya dibayar, katanya sih dapat 120 juta. Karena ngemsi empat jam. Terus orang bilang, wah lu pamir perhiasan mengol. Sorry sayang, saya mau ingetan satu hal. Tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Eh, karena rantai kongguan pun, rose gold. Jadi saya pakai barang emas segini banyak, belum tentu asli sayang. Ini cuma trademarknya mongol. Sama kayak di lawyer ada abang Hotman, yaitu dia cuma dua biji tapi udah, gede banget bunyi. Bunyi udah lima kerat. Itu Coca-Cola. Kalau berlian lima karat. Kalau kerat itu Coca-Cola sekerat. Isi 24. Yaitu. Jadi selamat ulang tahun yang pertama buat gereja ini. Gereja yang luar biasa. Jemaatnya sedikit. Saya lebih suka daripada banyak. Pastor, serius. Kalau boleh jangan terlalu banyak jemaatnya. Biar hafal jemaat yang tidak hadir. Karena itu tugas gembala. Kalau ada yang tidak hadir kan dicari. Karena kalau yang tidak datang kan yang dituntut gembalanya. Itu kitab Yeskel bilang. Kalau gembala ada jemaatnya terlantar, diketok gembalanya. Bukan jemaatnya. Enak sedikit. Jadi ketahuan ada yang sakit, ada yang punya masalah. Kalau 10 ribu, ketahuan 6 bulan udah meninggal. Itu saudara mongol. Mongol pesaudara semeninggal 6 bulan, baru datang bunga turut berduka cita. So busuk. Siapa baru datang yang dari kemarin. Ternyata gereja baru dapet informasi. So telat. Enak sedikit. Karena Yesus mencari lebih banyak kawanan kecil. Kawanan kecil gampang pastor untuk didewasakan. Karena Yesus datang mencari mempelai. Mempelai harus yang so dewasa. Karena Yesus bukan pedopil. Jadi yang masih bayi-bayi rohani, Anda pingin dewasa, tetap di gereja sini. Ada komsel loh ternyata di gereja sini. Tuh, komsel itu adalah salah satu bentuk pendewasaan. Di situ kita akan ketemu orang, sharing bersama, masalah bersama, didoakan bersama. Bertumbuh step by step, gak instan. Karena kalau bertumbuh step by step, pasti kita akan berdiri teguh. Kalau instan, cepat jatuh. Saya hampir hari ini udah 24 tahun jadi anak Tuhan. Bertahan karena saya tidak pindah-pindah gereja. Pokoknya buat tim pengembalaan, tetap dalam Tuhan. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, topang gembala sidang Anda. Biar tetap berdiri menjadi tiang doa. Dan orang yang membuat kita bertumbuh. Karena kalau beliau bertumbuh, berdiri tegak. Karena doa kita, kita mendapatkan sinergi. Kita berdoa buat ini. Ini buat ini. Tapi yang penting buat KKR Pastor, jangan lagi ada perintah buat yang sakit, taruh tangan kirimu di bagian yang sakit, angkat tanganmu kepada Tuhan. Ini gak enak. Diangkat tangan kepada Tuhan, tau-tau sakitnya embeyen. Kalau sakit dada, jantung kan enak. Perut enak. Lah kok embeyen gimana naruknya? Aduh gimana? Dikenap pendeta kan nyuruh, taruh di bagian yang... Lah kan dia bingung. Ini gimana? Masa gue begini? Ini kan gak lucu. Tangan kanan kepada Tuhan, bagian yang sakit, kirinya. Gak enak. Itu kalau sakitnya embeyen. Lah kalau dia sakitnya kencing manis, dia bingung mau naruk di mana? Ini bagaimana? Eh sebelahnya ada bencong. Sini gue yang bantu. Sekian dan terima kasih saya mongol.